Ada kemungkinan nih, The Fed akan lebih cepat untuk proses tapering off-nya sendiri dari 8 bulan menjadi 5 bulan. Apakah ini kemudian juga akan berpengaruh begitu Pak terhadap kekuatan ataupun juga ketahanan ekonomi kita di dalam negeri? Oke, kalau mereka lebih cepat menurut saya juga kita sudah mampu untuk memprediksi dan juga menanggapinya. Jadi mungkin justru pada saat tapering itu berakhir, justru dampaknya menurut saya lebih banyak ke arah ekonomi Amerika Serikat. Sementara perekonomian Indonesia itu semakin banyak juga biasnya lebih ke arah Tiongkok dan juga regional. Nah jadi diversifikasi semacam ini menurut saya justru membuat perekonomian kita lebih balance secara eksternal. Dan dampak dari tapering menurut saya sudah akan lebih mild atau lebih jinak ke depannya. Oke, apakah kemudian data-data dari dalam negeri ya sejauh ini Pak? Seperti tadi yang kita bahas di segmen sebelumnya, raca perdagangan, kemudian juga raca pembayaran kita, Cadev, kita juga masih seluruhnya tampaknya masih baik-baik saja, masih sehat begitu ya Pak ya? Masih positif, masih berplus. Nah apakah ini juga bisa menutup ya kekhawatiran dari para pelaku pasar atau para ekonom begitu terkait dengan perekonomian kita di tengah tapering of the Fed? Betul, ya. Mbak Ifa, justru dari hal-hal semacam itu kita cukup confident bahwa data PM high, data consumer confidence segala, menunjukkan bahwa kuncinya adalah apabila ekonomi kita bisa dibuka secara berkesinambungan dengan sinergi policy, pasti kita akan lebih bisa menghadapi tantangan dari eksternal menurut saya. Oke, berbicara terkait dengan sinergi policy begitu menurut Anda langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia seperti apa sih Pak? Oke, pertama pada saat mereka juga melakukan tapering, ini menurut saya komunikasi terhadap investor baik domestik maupun di luar harus cukup baik dan jelas. Kedua juga dari sisi fiskal, dari sisi fiskal kita tahu bahwa tahun ini adalah tahun terakhir, adalah tahun terakhir di mana fiskal defisit kita diperbolehkan naik di atas 3%. Nah, bagaimana strategi dan sinergi pembuat kebijakan ekonomi untuk kembali ke fiskal defisit under 3% dan juga nanti Bank Indonesia pun pasti harus menaikkan suku bunga acuan mereka, perkiraan kami di middle of 2022, ini semua harus dikomunikasikan dengan baik dan jelas sehingga para pelaku pasar, baik domestik maupun eksternal ini bisa menanggapi dengan tetap baik. Dan semuanya ini menurut saya menunjukkan bahwa kita sudah punya planning untuk exit strategi yang baik dan tidak menyebabkan ekonomi kita masuk ke dalam resiko stakflasi. Nah, ini yang menurut saya harus dikerjakan supaya kita bisa di-couple atau ada di-coupling antara resiko global developed markets dengan emerging markets seperti Indonesia. Oke, Pak Enrico tadi berbicara terkait dengan potensi kenaikan suku bunga di pertengahan tahun 2022. Apakah ini memang timingnya sudah tepat begitu apakah tidak terlalu cepat begitu di tahun depan? Karena di satu sisi kita ketahui bahwa masih perlu mendongkrak perekonomian di dalam negeri begitu dengan kredit-kredit, dengan suku bunga rendah begitu. Dan di satu sisi nanti ketika dinaikan suku bunganya ini kira-kira seperti apa dampaknya kepada perekonomian kita? Ya, kuncinya ini Mbak Iva, likuiditas ini masih berlimpah. Jadi memang pada saat nanti kami prediksi BI menaikan suku bunga, ini memang kunci salah satu untuk menjangkar kestabilan nilai tukar dan juga perekonomian kita. Nah, juga pada saat timing mereka menaikan suku bunga, sebenarnya ada resiko kalau inflasi belum kembali, they will do it later. Tapi pada saat FED mulai menaikan, menurut saya biasanya emerging market sudah mulai meningkatkan, sudah mulai menaikan suku bunga mereka terlebih dahulu. Jadi kuncinya, keadaan likuiditas yang masih berlimpah akan membalancing out resiko dampak dari kenaikan suku bunga.